Sebuah pertempuran dalam dunia Shinobi selalu menghadirkan konflik antar para ninja. Tidak hanya di masing-masing wilayah, umumnya ninja ini memiliki dendam antar negara loh. Contohnya dahulu Sunagakure yang benci sekali dengan Sakumo Hatake. Ngomongin soal para ninja, tidak sedikit pula sampai sekarang mereka memiliki seorang sahabat yang selalu membantunya. Bahkan dalam setiap pertempuran. Para ninja di bawah ini nanti benar-benar dekat dengan sahabat mereka. Dan masih berteman dengan sahabat terkuat mereka ini. Tentunya tidak seperti Jiraya dan Orochimaru. Halo Pro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 5 ninja dengan sahabat terdekat dan terkuat mereka sampai sekarang. Oke, tahu kan tidak semua ninja memiliki keistimewaan ini. Dasarnya teman yang baik akan selalu mensupport dan melindungi kita di saat sulit. Mereka sangat keras kepada musuh, tapi lunak kepada sahabatnya sendiri. Kisah Fenri Kudo dahulu juga salah satunya yang luar biasa. Dimana gambaran cerita ini juga berkisah tentang dirinya. Oke, diurutan kelima ada Jugo serta Kimimaro. Dahulu kalah, Kimimaro dikenal sebagai petarung handal dan sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan nih, seorang Orochimaru sampai merekrutnya dan juga menginginkan tubuhnya. Andai kalah ia sehat, bukannya tanpa alasan. Kimimaro ini masih keturunan klan Kaguya dan dikenal sebagai ras petarung kuat. Gara serta Rokli harusnya kalah. Andai kalah, Kimimaro tidak sakit-sakitan. Di era Edo Tensei pun, orang ini kembali dibangkitkan. Dan benar saja, tidak ada yang bisa menyegel Kimimaro sampai Edo Tensei ini dilepaskan. Tapi, tahu nggak, Kimimaro ini memiliki sahabat dekatnya, ya Jugo. Hanya Kimimaro yang bisa menjinakan Jugo pada saat itu. Dimana Jugo yang sangat barbar, ia selalu menuruti perkataan Kimimaro. Mereka berteman sejak kecil, setelah mengetahui Kimimaro akan membawa Sasuke ke Orochimaru, itulah alasan kenapa Jugo bisa setia kepada Sasuke-nya. Inilah yang Jugo sebut sebagai gandak temannya, Kimimaro. Kemudian kita masuk di urutan keempat, ada Nagato serta Yahiko. Nah, inilah yang kita sebut sebagai Pain Rikudo, seorang ketua dari Pain dan dikenal sebagai orang yang mengendalikan mereka serta organisasi Akatsuki. Kita kembali di era mereka remaja, dua orang bocah yang selalu mensupport dan melindungi, Nagato serta Yahiko. Di masa itu, Nagato selalu saja menuruti perintah Yahiko yang bertindak sebagai pemimpin mereka. Nagato tidak pernah membantah perintah teman terbaiknya. Bahkan, ada adegan Nagato marah besar. Melihat Yahiko dilenyapkan oleh hasutan pria bernama Hanzo Salamander. Pertemanan Yahiko dan Nagato ini tentunya karena mereka berasal dari desa hujan, serta memiliki penderitaan sama. Nagato bahkan saking cintanya kepada temannya tersebut, sampai membuat Pain dan menjadikan pemimpinnya tetap Yahiko. Ia selalu mengatakan jika ingin kembali berkumpul bersama teman terbaiknya ini. Kisah Pain Tendo pun kita tahu adalah tubuh dari sahabatnya ini yang juga pemimpin Akatsuki awal, Yahiko. Berikutnya di nomor tiga ada Boruto serta Mitsuki. Dua generasi muda di era ini adalah para pemeran utama di tim tujuh. Mereka ini adalah sahabat sejak kecil dan selalu memiliki ketergantungan antara keduanya. Mereka adalah Boruto dengan Mitsuki. Ada adegan betapa dekatnya Boruto dengan Mitsuki ketika alur manusia buatan Iwagakure. Boruto tidak mau ambil pikir ia harus membawa sahabatnya kembali. Meskipun resikonya besar. Bahkan nih Mitsuki secara terpaksa harus melukai Boruto dengan Raiton Hebi Mikazuchi. Tidak berhenti sampai disitu saja pertemanan keduanya karena Mitsuki selalu menganggap Boruto sebagai mataharinya. Ini juga dikiaskan Orochimaru bahwa kedua orang ini adalah matahari. Sementara Mitsuki adalah bulan. Dasarnya ular bisa berjalan digelap dengan mudah. Namun di siang hari mungkin butuh penerangan kali ya. Lebih kompleks dari itu Mitsuki mendapati arti teman dan sifat manusia normal dari Boruto. Dan mereka ini adalah tim tujuh generasi baru. Dan kita juga pasti berpikir jika di masa depan nanti keduanya adalah ninja kuat kebanggaan desa Konohagakure. Mitsuki selalu berada di dekat temannya Boruto Uzumaki. Kemudian kita masuk di nomor 2 ada Naruto dan Shikamaru. Loh kok bukan Sasuke sih? Dasarnya sejak kecil pun teman terbaik Naruto itu Shikamaru bukan Uchiha Sasuke. Alasan ini didasari karena hanya Shikamaru yang tidak memperdulikan Naruto ini monster rubah atau apalah. Ia hanya menganggap Naruto tetaplah Shinobi bagian dari desa daun dan ia temannya. Ada beberapa alasan kedekatan mereka. Pertama sejak kecil Naruto hanya beberapa orang yang menganggapnya. Dan Shikamaru adalah salah satunya. Kedua Shikamaru adalah pemimpin generasinya. Ini tentu membuat Shikamaru lebih dekat dengan Naruto karena ia adalah seorang pemimpin. Ia pernah mengatakan jika dirinya selalu ingin berada di dekat Naruto dan menganggap perasaan ini lebih nyaman jika aku bersama Naruto. Shikamaru bukan orang yang pilih-pilih soal teman. Namun hanya beberapa yang ia anggap berarti dalam hidupnya. Ketiga, Shikamaru jelas lebih peka daripada Sasuke itu sendiri. Tidak seperti Sasuke kecil yang terus meninggalkan Konoha dan sempat bertempur dasyat dengan Naruto di masa lalu. Shikamaru ini malah lebih memahami institusi Naruto. Shikamaru bahkan bisa disebut sebagai pendengar yang baik bagi Naruto. Kedekatannya saat itu bukan hal yang mengejutkan. Karena Shikamaru ini lebih peka dari teman lainnya. Dan juga lebih dewasa pada saat itu. Bagi Naruto sendiri, Shikamaru adalah sosok teman yang selalu ia minta pendapat. Dalam beberapa adegan, Naruto selalu setuju dengan perkataan Shikamaru Janega ini. Dan di era Boruto sekarang, keduanya adalah petinggi desa Konohagakure. Dimana Naruto adalah Hokage dan Shikamaru sebagai penasehat dan pemberi sarannya. Karena seperti perkataan di perang Shinobi keempat, tidak akan ada seorang Shinobi yang lebih mengerti Naruto dan bisa menasehati bocah itu nanti ketika menjadi Hokage kecuali diriku. Nah terus siapa sih di nomor satunya? Oke, mereka di nomor satu adalah persahabatan Itachi serta Shisui. Dua legendaris Uchiha ini memang selalu menarik untuk diceritakan. Keduanya tumbuh dimana Konoha masih penuh dengan peperangan dan konflik baik internal maupun eksternal. Shisui adalah Uchiha terkuat satu era sebelum Itachi. Sementara Itachi adalah Uchiha terkuat setelahnya. Banyak kabar dimana-mana termasuk saat pertemuan 5KG. Di sana dikatakan Shisui adalah ninja yang setara kemampuannya dengan Itachi. Ini dikatakan Terumi bahkan Aokirigakure. Sunshin Konoha adalah nama yang melegenda pada saat itu. Seorang yang ditakuti akan kemampuan genjutsu tingkat tingginya, Kotowa Amatsukami. Nah ada kejadian menariknya dimana orang ini dianggap memiliki adik angkatnya bernama Uchiha Itachi. Keduanya bersahabat sejak kecil bahkan Itachi selalu menganggap Shisui sebagai kakaknya dan selalu memintai pendapat soal beberapa hal. Itachi mewarisi tekat api Konoha Gakure karena didikan Shisui juga. Di masa itu Itachi merasa di akademi ia belum puas berlatih karena dasarnya Itachi lebih cerdas dari mereka. Sampai dibalas Shisui melatihnya. Dan bahkan nih tidak soal kekuatan saja Shisui melatih Itachi soal insting ninja serta kekuatan tekat. Oh iya inget gak siapa yang membangkitkan Mangikyo Sharingan Itachi? Ya para Nevers pasti sudah tahu dong Shisui Uchiha. Tidak hanya itu saja Itachi selalu membawa tekat Shisui. Ninja tanpa nama Shinobi yang melindungi desa dari balik bayangan. Itulah ninja yang sebenarnya. Dan saat peristiwa Edo Tensei kita diperlihatkan Itachi adalah pahlawan tanpa nama tersebut. Ini melepaskan Edo Tensei Kabuto dan satu-satunya pahlawan besar dalam mengalahkan Kabuto Sanin. Namun tanpa disadari prosesnya tetap melibatkan Shisui. Ya Kotoa Matsukami dalam gagak hitam tersebut. Jika tidak karena mata Shisui Itachi tetap dalam pengaruh Edo Tensei loh. Bahkan karena Shisui lah Itachi bisa bebas. Dan Genjutsu tersebut menutup Genjutsu baru dari pengaruh Edo Tensei. Itulah yang membuat Kabuto sangat terkejut. Jika mata yang selama ini banyak dicari berada dalam gagak Uchiha Itachi. Hmm luar biasa ya mereka. Oh iya kita mau info-in juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya. Kalian bisa kunjungi official marketplace kami namanya Daftar Review TV Shop. Nah ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau dipen anime, atau produk apapun. Kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa jabut di sini. Dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. And see you next time. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax